Intro Polsek Bintan Timur menggelar rekonstruksi kasus dual maut dua orang pelajar di Bintan yang berujung pada tewasnya salah seorang pelajar SMK di Bintan. Delapan adegan yang diperagakan tersangka RA, menggambarkan peristiwa sebenarnya. Rekonstruksi yang berlangsung di lapangan sepak bola Antam Kijang Bintan Timur diawali dengan percakapan di kantin hingga tersangka dan korban berhadapan dan melakukan perkelahian satu lawan satu dengan tangan kosong. Dalam rekonstruksi korban, TA sempat memukul pipi kanan dan kiri tersangka sebanyak tiga kali dan dibalas oleh tersangka dengan memukul pipi korban hingga memukul bagian rahang korban sebanyak tiga kali. Tepat pada adegan kelima dan delapan, tersangka membanting dan merekam korban yang saat itu mengalami kejang. Korban sempat dibawa temannya ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan. Kapolsek Bintan Timur AKP Suwardi mengatakan dalam rekonstruksi perkelahian RA dan TA tersangka RA memperagakan delapan adegan dan semua adegan sesuai dengan keterangan para saksi. Tidak ada, karena tadi ketika kita hadirkan itu saksi semua ada di TKP dan semua kita pertanyakan apakah adegan ini sudah benar sesuai dengan apa yang terjadi. Dan saksi semua menyatakan itu adalah sesuai dengan kejadian. Setelah perbuatannya, tersangka RA disangkakan pasal 184 ayat 4 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Muhammad, GoTV News melaporkan.